Oke guys, balik lagi di channel Pak Yuliano, jadi di video kali ini saya akan memberi review atau ulasan tentang aplikasi jadi duit ini, apakah aplikasi jadi duit itu membayar, nah disini saya akan mereview secara jujur tentang aplikasi jadi duit ini. Sebelum kalian mulai, kalian jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga tahu tentang video yang bermanfaat ini ya, oke? Terima kasih yang sudah subscribe dan share video ini. Kita langsung saja ke videonya. Nah, sebelumnya disini saya akan menjelaskan dulu tentang deskripsi singkat dari aplikasi jadi duit ini. Jadi, aplikasi jadi duit ini merupakan aplikasi penghasil uang yang telah diluncurkan sejak tahun 2019. Nah, menurut data yang saya dapat dari nomor telepon CS jadi duit ini ya, nah ini, aplikasi jadi duit ini kemungkinan besar berasal dari negara China karena menggunakan kode negara plus 86 atau plus 852 ya, atau Tiongkok. Nah, kita langsung saja mereview di dalam aplikasinya ya, tentang penggunaan aplikasi ini. Nah, sistem kerja untuk mendapatkan uang dari aplikasi jadi duit ini ada berbagai macam cara, yaitu kurang lebih ada 5 cara ya. Yang pertama, kalian itu bisa menyesuaikan misi reguler. Nah, ini ya, misi reguler itu ini. Jadi, di mana terdapat 2 tingkatan yang pertama, yang misi mudah dan misi ekstra. Nah, ini, misi mudah dan misi ekstra. Untuk yang misi mudah, biasanya itu hanya dengan menurut aplikasi tertentu yang sudah diberikan dan memakainya dalam beberapa saat. Maka, kemudian akan mendapatkan poin sesuai jatahnya. Nah, seperti ini ya. Seperti Shopee ini. Ini adalah cara mendapatkannya. Nah, kemudian setelah menyelesaikan misi, maka kalian akan mendapatkan poin sesuai jatahnya. Sedangkan untuk misi ekstra, ada beberapa tugas tambahan yang lebih lama dan lebih kompleks ya. Namun, poin yang didapatkan itu juga lebih banyak daripada misi biasa, seperti ini ya. Nah, ini bisa sampai ratusan koin. Nah, seperti ini juga. Nah, kemudian cara yang kedua, kalian itu bisa menyelesaikan survei. Oke, survei di sini berisi pertanyaan yang biasanya itu diajukan oleh perusahaan tertentu, semisal Sinarmas, Gredivo, Indihome, atau yang lainnya. Nah, kalian itu hanya diminta menyiap survei dengan jujur, kemudian jika sudah menyelesaikannya, maka akan mendapatkan poin sesuai kesepakatan seperti ini ya. Seperti Indihome ini, contohnya. Nah, ini ya. Kalian disuruh membuka webnya dan mengisi surveinya di sana. Kemudian, cara yang ketiga, kalian bisa melakukan login harian. Nah, seperti saya ini ya. Kalian juga bisa mendapatkan poin syarat cuma-cuma hanya dengan login selama 7 hari dengan syarat. Kalian itu sudah menyelesaikan minimal 2 misi dalam 7 hari tersebut ya, agar kalian itu bisa mengklaim poin yang kalian dapatkan ini. Oke. Kemudian, cara yang keempat. Cara yang keempat, kalian itu bisa memasukkan kode undangan. Nah, dengan memasukkan kode undangan untuk pengguna baru, kalian juga bisa memasukkan kode undangan saya, 78ANHZMY, agar kalian bisa mendapatkan 300 poin secara instan ya, setelah memasukkan kode tersebut tanpa perlu menyesuaikan misi ataupun survei. Kemudian, cara yang kelima, kalian itu bisa mengundang orang. Nah, kalian akan mendapatkan bonus sekitar 200 poin setiap kalian mengundang teman untuk memakai aplikasi ini. Jadi, kalian juga bisa share kode referral kalian ke teman kalian untuk mendapatkan poin. Kemudian, tentang metode penukaran. Nah, poin yang didapatkan dari aplikasi jadi duit ini dapat kalian tukarkan dengan bermacam-macam saldo e-wallet. Mulai dari dana, OVO, Gopay, Jopipay, hingga link aja ya. Dengan nominal yang beragam, mulai dari 3.000, biasanya ini ada ya, di setiap hari. Mungkin karena ini sudah melebihi kapasitasnya jadi sudah habis ya untuk yang 3.000 hingga 500.000 ya ini ya. Atau bisa ditukarkan dengan game coin, voucher game, yaitu Diamond Mobile Legends, UC PUBG, dan Diamond FF dengan poin mulai 850 hingga 3200. Nah, cara penarikannya kalian hanya perlu memasukkan nomor telepon atau ID game kalian dan dalam waktu 3-7 hari maka saldo atau UC PUBG atau Diamondnya itu masuk ke akun kalian. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi, apakah aplikasi ini membayar? Jawabannya adalah ya, aplikasi ini membayar kalian. Di sini saya coba buktikan ke kalian ya. Saya langsung tarik poin yang banyak agar kalian percaya ya. Ini saya tukarkan poin saya itu 38.000 ya. Saya coba langsung paling besar ya untuk dana biar kalian itu percaya kalau ini aplikasinya memang membayar kalian. Oke, kita tarik. Kita masukkan nomor telepon kita ya. Oke, kita klik submit. Nah, ini paling lambat ditukar tanggal 6. Oke, kita tunggu. Kita submit ya. Nah, oke. kita cek ya. Oke, kita cek dulu. Nah, ini ya. Ini adalah riwayat yang saya dapatkan juga. Nah, jadi saya telah banyak menarik saldo dari aplikasi ini yang membuktikan bahwa aplikasi ini itu memang benar-benar membayar. Kita lihat dalam sebulan itu saya bisa menarik sebanyak satu, dua, tiga, empat, lima, lima, lima kali. Lima kali menarikan. Bahkan aplikasi sekelas sekelas Shopee maupun lihat Lord Mobile Tokopedia juga mengelangkan aplikasinya. Nah, itu yang membuktikan bahwa aplikasi ini itu kredibel dan dapat dipercaya. Nah, kemudian tentang kelebihan dari aplikasi ini. Di sini saya akan menyebutkan kelebihan dari aplikasi ini. Ini menurut pengalaman saya sendiri ya. Yang pertama dibandingkan dengan aplikasi sejenis aplikasi ini menurut saya salah satu aplikasi yang tercepat dalam menghasilkan uang karena sistem yang mudah dan tugas yang dimilikinya sangat beragam ya. Kita lihat nah, banyak sekali ya. Jadi, gak perlu khawatir kalian bakal kehabisan koin karena di sini banyak sekali tugasnya ya. Kemudian yang kedua tidak ada iklan. Nah, ini adalah aplikasi salah satu aplikasi yang menurut saya paling enak ya untuk pengguna ya. Karena aplikasi ini itu tidak ada iklan yang tiba-tiba muncul saat digunakan ya. Di sini, lihat dari tadi saya memakai aplikasi ini tidak pernah sekali muncul iklan ya. Nah, ini membuat pengguna lebih nyaman dalam memakai aplikasi ini. Kemudian kelebihan yang ketiga ukuran aplikasi ini itu relatif kecil hanya berkisar 10-20MB sehingga dapat digunakan untuk sebagian besar HP kalian walaupun HP kalian itu kentang ya. Jadi, ini masih bisa digunakan untuk sebagian besar HP. Nah, setelah menyebutkan kelebihan kita juga gak lengkap dong kalau gak menyebutkan kekurangannya. Jadi, di sini saya mau menjelaskan beberapa kekurangan dari aplikasi ini. Jadi, yang pertama aplikasi ini itu belum tersedia di Playstore ya. Jadi, kita lihat di websitenya tadi. Nah, aplikasi ini itu cuma bisa di-download di websitenya ini. Tapi, ini website resmi ya. Jadi, kalian gak boleh khawatir. Mungkin menurut saya kenapa jadi duit belum ada di Playstore? Mungkin itu karena menghindari bayar yang berlebih dari Google mungkin ya. Canda. lalu yang kedua penarikan saldo yang relatif lama ya. 3 sampai 7 hari. Pengalaman saya selama memakai aplikasi ini selama 3 bulan ya. Kalau gak salah. Saldo penarikan biasanya itu masuk di hari ketiga atau keempat gitu ya. Dimana tidak termasuk hari Sabtu, Minggu, atau hari libur ya. Misal, kalian tarik saldo di hari Senin ya. Maka, kemungkinan besar saldo kalian itu masuk pada hari Rabu atau Kamisnya ya. Maka dari itu untuk kalian yang mau memakai aplikasi ini diharapkan lebih bersabar ya. Namun, aplikasi ini itu tetap akan membayar kalian kok. Jadi, kalian gak perlu khawatir karena aplikasinya juga memiliki data penarikan sebagai bukti. Nah, buat kalian yang ingin bertanya atau komplain kenapa kok gak masuk-masuk saldo-nya, kalian itu bisa berkonsultasi seputar hal tersebut dengan CS di aplikasi ini ya. Nomernya itu ada di website resminya ini. Nah, ini ya. Oke, setelah menunggu sekitar 3 harian ya, ini sudah masuk. Nah, ini dari IAK, ini juga dari IAK, kita coba cek ya di dana langsung. Oke, nah, di sini ya dari IAK, jadi ini real terbukti membayar ya. Kita lihat riwayatnya. Nah, ini ya dari IAK juga 250 ribu. Mantap, nice. Jadi, kalian wajib coba aplikasi ini ya. Oke, cukup sekian pembahasan dari saya tentang aplikasi ini. Kesimpulannya, aplikasi ini itu memang membayar, membayar kalian 100% tanpa penipuan ya. Jadi, kalian gak perlu khawatir untuk memakai aplikasi ini. Oke, oke, cukup sekian video dari saya. Kalau ada pertanyaan, kalian bisa komen di bawah. Oke, terima kasih yang sudah menonton dan goodbye. Bye.